Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel saya Next Tutorial Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menghindari yang namanya penyedapan di aplikasi WhatsApp Seiring kemajuan teknologi maka semakin banyak pula orang-orang yang menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan informasi dari kita untuk mereka jadikan alat untuk menipu, memeras di kemudian harinya Oke bagaimana cara agar terhindar dari yang namanya penyedapan WhatsApp Disini saya memiliki 3 cara agar terhindar dari seseorang yang ingin berbuah jahat melalui WhatsApp kita Yang pertama yaitu melalui verifikasi 2 langkah Dengan cara ini kita bisa mencegah orang yang ingin login dengan nomor kita Dan jika mereka bisa mendapatkan nomor verifikasinya Verifikasi nomor dari nomor kita Maka verifikasi kedua ini bisa menjadi penghalang mereka Untuk masuk ke akun WA kita ya Karena hanya kita yang tau kode verifikasi yang kedua ini Oke bagaimana caranya Kalian masuk ke WA Kemudian klik titik 3 di kanan atas Setelah itu klik setelan Klik setelan Klik akun Kemudian pilih verifikasi 2 langkah Dan setelah itu aktifkan Nah disini kalian isikan pin kalian Jika sudah langsung klik lanjut Untuk ML disini bisa diisi bisa juga tidak Saya klik lewati saja disini Dan selesai Disini pin akan diminta memasukkannya secara berkala ya Tapi tidak setiap kali membuka WA Mungkin 1 hari Atau 2 hari sekali Langkah kedua yaitu kunci aplikasi Kita bisa menggunakan fitur kunci aplikasi ini Kunci sidik jari maksud saya Yang sudah disediakan oleh WhatsApp sendiri Karena HP yang saya gunakan ini Belum memiliki fitur kunci sidik jari Jadi saya contohkan dengan HP yang sudah memiliki fungsi ini ya Untuk HP pengeluaran tahun 2020 Hampir semuanya sudah memiliki fitur ini Cara mengaktifkannya yaitu Klik titik 3 di kanan atas Kemudian klik setelan Setelah itu pilih akun Kemudian pilih privasi Dan geser ke paling bawah Kemudian kalian pilih yang paling bawah sendiri Kunci sidik jari Disini kalian aktifkan buka kunci dengan sidik jari Kemudian tempelkan jari kalian Di sensor sidik jarinya Sampai tanda centang ya Jika sudah Kalian atur waktu resetnya Jika sudah Silahkan kalian kembali aja Atau keluar Dan masuk kembali ke WA Maka saat kalian masuk ke WA Muncul kunci sidik jari seperti ini ya Jadi otomatis Hanya kalian yang bisa membuka aplikasi WA kalian Karena tidak mungkin Ada orang yang memiliki sidik jari yang sama Dan untuk di HP yang tidak memiliki fitur ini Kalian tetap bisa mengunci aplikasi WA kalian Caranya yaitu Kalian buka Playstore Kemudian ketikan Smart App Log Di pencarian Silahkan kalian download dan install Ukuran aplikasinya sangat kecil ini Hanya 2,3 MB Tidak akan mengures kuota kalian ya Kemudian buka aplikasinya Disini kalian langsung diminta untuk memasukkan pin ya Disini kalian masukkan pin Yang nantinya akan digunakan untuk Mengunci aplikasinya Jika sudah Akan terbuka seperti ini aplikasinya Kemudian kalian klik icon plus di kanan bawah Kemudian cari aplikasi Whatsapp kalian Kemudian centang Setelah itu klik tanda plus Kemudian muncul seperti ini ya Kalian klik ok saja Kemudian klik app log Kemudian kalian aktifkan saja izinnya Setelah itu kalian kembali Dan buka aplikasi WA kalian Maka akan langsung diminta untuk memasukkan pin seperti ini Jadi aplikasi Whatsapp kalian sudah langsung terkunci ya disini Masukkan pin yang pertama kali kalian buat sebelumnya Oke jadi seperti itu caranya ya Semoga WA kalian tetap aman Dari orang-orang yang diam-diam ingin kepo Dengan akun kalian Disini yang terakhir jangan lupa kalian periksa juga Whatsapp web kalian Jika kalian menemukan perangkat yang terhubung seperti ini Kalian klik keluarkan saja Karena itu adalah daftar perangkat yang tersambung dengan akun kalian ya Melalui Whatsapp web Dan juga tetap waspada dan bijak Menggunakan aplikasi Whatsapp Maupun sosmed lainnya Supaya tidak menjadi bumerang buat kalian nantinya Oke cukup segini videonya Terima kasih buat yang sudah menonton Jangan lupa klik like, komen, dan share juga ke teman-teman sosmed kalian See you next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax